Halo assalamualaikum semua hari ini aku bikin bebek paleko khas bugis bahan yang kita butuhkan ada jeruk nipis daging bebek yang sudah dibersihkan tips agar daging bebek tidak kamis baluri jeruk nipis dan diamkan sekitar 10 menit buang jeruk nipis dan cuci agar tidak terlalu asam step selanjutnya teman-teman haluskan asam mangga atau bisa ganti pakai asam jawa setelah halus seperti ini masukkan ke dalam daging yang sudah dibersihkan campur menjadi satu lalu diamkan sembari meracik bumbunya untuk bumbu yang kita gunakan ada bawang merah bawang putih serai kunyit jahe lengkuas untuk lengkapnya teman-teman bisa screenshot di catatan yang tadi atau lihat di box deskripsi video aku untuk bumbunya sebaiknya dipotong-potong kecil seperti ini sebelum dimasukin ke dalam chopper ini aku masukin semua untuk tingkat kepedesannya sesuai selera teman-teman di video pakai air ya teman-teman aku saranin sebaiknya pakai minyak aja biar wanginya lebih sedap sudah halus seperti ini tumis sampai wangi dan layu karena tadi pakai air sebaiknya dibiarkan seperti ini sampai airnya berkurang dan setelah kering tambahkan minyak untuk bumbu asli ini sebenarnya enggak terlalu banyak ya teman-teman setelah bumbu wangi dan layu masukkan lengkuas serai daun jeruk dan daun salam biasanya kalau dibugi sendiri enggak ditumis ya teman-teman langsung dimasukin aja ini tapi ini versi aku setelah wangi dan layu masukkan daging bebek yang sudah direndam pakai asem mangga yang tadi tambahkan air seasoning dan masak sampai matang teman-teman bisa pindahkan ke presto agar cepat empuk nah ini udah mateng matikan apinya diamkan beberapa menit lalu buka prestonya nah Masya Allah Ta Barakaulah bebek paleko khas bugis sudah siap disajikan untuk keluarga nah gimana nih teman-teman gampang kan kalau video aku bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe agar aku makin semangat bikin videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.